. Datangi Polda Lampung, korban trading ATG ATC laporkan Wahyu Kenzo. Kupas Tuntas.co, Bandar Lampung, salah satu korban trading auto-trade gold ATG dan auto-trade kripto ATC di Lampung, DHS mendatangi Polda Lampung dan akan melaporkan Wahyu Kenzo selaku owner. Hari ini, saya mendatangi Ditreskrim Suspolda Lampung, saya bertemu dengan Dirkrim Suspolda Lampung, Kombes Pol Ari Rahman Navarin dan juga Unit V Cyber Polda Lampung untuk melaporkan dugaan penipuan investasi trading ATG ATC milik Wahyu Kenzo, katanya usai mendatangi Ditreskrim Suspolda Lampung. DHS menjelaskan akan melaporkan Wahyu Kenzo selaku owner trading ATG ATC ke Polda Lampung, karena hingga saat ini dirinya tidak bisa melakukan penarikan atas dana yang diinvestasikan dan diduga telah menjadi korban penipuan. Hari ini saya akan melaporkan trading ATG ATC karena selaku member dari ATG ATC sampai saat ini tidak bisa melakukan penarikan investasi dari dana yang saya investasikan di trading tersebut dan oleh penyidik saya disarankan untuk melengkapi beberapa berkas untuk kelengkapan laporan tersebut, ujarnya. DHS menambahkan, karena ada beberapa berkas yang belum mencukupi, dirinya akan kembali lagi ke Polda Lampung dalam dua hari ke depan untuk melaporkan Wahyu Kenzo selaku owner trading ATG ATC. Dalam satu sampai dua hari ke depan, saya akan kembali lagi untuk memenuhi berkas-berkas yang dibutuhkan dalam rangka untuk menguatkan laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penipuan terhadap investasi yang saya lakukan di trading ATG ATC, ucapnya. Sebelumnya, ribuan member trading ATG ATC di bawah nongan PT Pantera Trade Technologies diduga menjadi korban investasi bodong dan membentuk grup korban ATG di media sosial Telegram dan anggotanya KONI sebanyak 2.516 member. Perusahaan trading Pialang berjangka tersebut merupakan milik dinar Wahyu Saptian Divrik, atau lebih akrab dengan panggilan Wahyu Kenzo. Terima kasih telah menonton!